selamat menikmati kali ini saya akan berbagi cara untuk mengupdate secara manual update MIUI 12 di hp Redmi Note 5 jadi ini ada hp Redmi Note 5 masih di posisi MIUI 11 kita bisa lihat disini versi MIUI 11.0.3 dan ketika di cek di pembaruan update sistem disini tidak muncul ya update ya padahal sudah beberapa bulan ini MIUI 12 sudah ada untuk Redmi Note 5 jadi disini saya akan mengupdate secara manual melalui TWRP ya karena kebetulan hp saya sudah harut dan terpasang TWRP jadi saya akan coba untuk update melalui TWRP ya jadi disini bahan sudah saya persiapkan untuk update nya ya MIUI 12 titik kosong titik dua titik kosong ya dan disini juga ada satu file TWRP orange fog ya ini sebetulnya untuk jaga-jaga tidak saja kalau nanti update setelah update hilang TWRP nya langsung saja kita akan melakukan update kita akan masuk ke TWRP disini saya menggunakan terminal emulator untuk masuk ke TWRP jadi tidak menggunakan tombol volume atas dan power kita melalui TWRP SU enter kemudian reboot spasi recovery enter kita tunggu proses masuk ke TWRP oke oke sudah masuk ya masih proses loading ya oke sudah masuk ya kemudian di TWRP ini kita pilih install karena tadi saya meletakkan firmware MIUI 12 di internal kita pilih internal oke kemudian tadi saya meletakkan di luar folder ya jadi ini kita pilih rom ini ya oke kemudian swipe to install geser ke kanan kita tunggu prosesnya oke kita tunggu sebentar di luar di luar selamat menikmati selamat menikmati jadi ini lumayan lama ya karena filenya sekitar eh sekitar 2giga mungkin ya kira-kira sekitar 2giga untuk link download nanti saya sertakan di deskripsi video ya oke sudah berhasil disini terlihat down ya kita coba eh ini ya kita coba web cache ya oke kemudian kita coba untuk ribut sistem apakah ini berhasil atau malah butuh ya oke kita tunggu masih proses loading sistem ya mungkin ini membutuhkan waktu yang agak lama ya sekitar 5 menit begitu mungkin oke sudah masuk ya kita akan cek oke sudah berhasil posisi sekarang di MIUI 12.0.2 jadi kenapa saya melakukan update manual karena di pembaruan tentang telepon ini update sistemnya tidak muncul ya jadi ketika saya memutuskan untuk download manual di situsnya kemudian saya flash menggunakan TWRP ya lalu apakah lalu apakah akses root akan hilang kita akan coba ya kita tunggu sebentar kita buka terminal emulatornya masih proses disini magis masih utuh ya sepertinya root tidak hilang ya sepertinya jumlah kita akan coba masuk ke twrp juga ya tadi karena saya sempat lupa untuk menginstall ulang TWRP orange fog ini apakah akan hilang setelah update kalau menurut perkiraan saya tidak akan hilang ya karena kita mengupdate nya lewat TWRP ya tapi untuk ah untuk memastikannya kita akan coba masuk ke TWRP Hai apakah akan hilang hai 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 Oke ternyata tidak ya masih utuh ya berarti tidak menghilangkan TWRP dan juga tidak menghilangkan akses root ya jadi masih tetap Hai Oke masih ada ya jadi tidak perlu setelah meng-install meng-update tadi tidak usah untuk Hai menginstall TWRP ulang ya jadi TWRP ini masih utuh kita ribet sistem hai 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 Oke karena sudah sukses untuk update miway 12 nya Hai cukup sekian video kali ini sampai jumpa di video berikutnya Salam